Intro Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau LAKPESDAM PBNU bekerja sama dengan lembaga ASOKA menggelar talk show yang mengusung tema Everyone Changemaker Diskusi itu digelar secara online pada Selasa 16 Mei 2023 Hadir sebagai panelis Ketua LAKPESDAM PBNU Gus Ulil Absar Abdallah dan CEO ASOKA Bill William Drayton Kedua panelis itu saling berbagi pengalaman dan kisah inspiratif Berangkat dari pengalaman Bill Drayton sendiri Sejak muda sebelum dirinya berkuliah di Harvard University Ia merekankan bahwa siapapun dapat mengambil inisiatif menjadi motor pembaharu Asalkan itu dilakukan dengan senang hati, pantang menyerah, dan dikerjakan berulang-ulang kali Kalau kita ingin menciptakan gerakan global, kita tidak bisa asal memilih bahasa atau kata And so you either use a name, and Ashoka was a person who lived in 3rd century B.C. B.C.E. India And you know it is right, Ashoka was for peace, and he was an incredibly creative person in every field And he caused really big change of the sort that we want So he created the first social welfare officers He created when there was failure of the reins, food for work, it's just one amazing change after another Jadi Ashoka, si tokoh ini, dia adalah orang yang pertama kali mendirikan kantor kesejahteraan sosial pada masanya Dia juga menginisiasikan berbagai gerakan-gerakan kesejahteraan lain seperti food for work atau makanan untuk para pekerja Jadi dari satu inisiatif, dia melahirkan inisiatif baru, melahirkan inisiatif baru, dan selanjutnya Dan Ashoka, si tokoh ini dia juga punya perspektif yang sangat mendunia atau mengglobal Setelah Bill Drayton, giliran Gus Ulil yang membagikan kisahnya Ia mempunyai pengalaman bagaimana kesaksian dari seorang jurnalis Turki Yang mengaku terkesan dengan karakter dan kehangatan komunitas muslim di Indonesia Yang berbeda jauh dengan sudut pandang orang barat Lebih lanjut, Gus Ulil menjelaskan bahwa karakter dan kehangatan itu muncul dari tradisi pesantren dan para kiai yang tinggal dan hidup di pelosok-pelosok kampung bersama masyarakat Hal ini berbeda dengan ulama-ulama kebanyakan di luar negeri yang tinggal dan hidup di kota-kota besar Pengaruh itulah yang kemudian membentuk karakter muslim di Indonesia Dari kisah Gus Ulil itu, Bill Drayton mengaku peran para kiai dan tokoh Nahdotul Ulama yang membentuk karakter kaum muslim di Indonesia Saya syarikan apa tadi keterangan saya kepada Pak William Drayton Jadi saya suatu ketika pernah bertemu dengan seorang anak muda Belanda, seorang sarjana dan martawan Dia berasal dari Turki, dia bertanya kepada saya pada saat itu Kenapa orang Indonesia ini kok begitu ramah, begitu baik sekali Sampai-sampai keluarga saya waktu haji tahun lalu Mereka ini keluarga dia dari Turki terkesan dengan orang Indonesia Kenapa orang Indonesia begitu spesial? Padahal menurut saya biasa-biasa saja Tetapi bagi orang Turki itu sangat-sangat spesial Nah pertanyaan ini membuat saya agak kebingungan menjawab Lalu saya menjawab dengan ya agak mencari-cari sebetulnya Lalu saya katakan kepada anak muda dari Turki yang berkunjung di Jakarta ini Mungkin penjelasannya adalah karena Salah satu sebabnya adalah karena Ulama Indonesia, kiai-kiai Indonesia begitu dekat dengan masyarakat Beda dengan kiai-kiai timur perang Kiai-kiai di Arab, di India, di Pakistan Umumnya mereka tinggal di kota-kota besar Umumnya Kiai-kiai Indonesia yang paling berpengaruh justru tinggal di desa Bukan di kota-kota, bersama masyarakat Jadi saya mengatakan bahwa kiai-kiai kita itu adalah Sebetulnya mereka ini change maker Pembuat perubahan-perubahan di tingkatnya masing-masing Mereka sudah mengamalkan ilmunya Ashoka Sebelum Ashoka datang ke Indonesia Pada kesempatan itu, Bill Trayton mengaku Bahwa saat masuk ke Indonesia Di tahun 80-an Ia sempat bertemu dengan Wimar Witular dan kiai Abdulman Wahid atau Kusdur Dan pada akhirnya bisa mengembangkan sayap Ashoka di Indonesia Di akhir diskusi, Bill Trayton berharap pihaknya dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan PBNU Untuk bersama-sama mengubah dunia ke arah yang lebih baik Talkshow itu dipandu oleh pengurus lakpas dalam PBNU, Ufi Ulvia Partisipan yang hadir terdiri dari beragam unsur Mulai dari pegiat sosial hingga akademisi TVNU melaporkan